Hai momo makasih tahu ya dek ini mito chiba food choper tapi bisa sekaligus sebagai blender ini tombol on-off jadi pengoperasiannya ditekan saja ditekan beberapa detik karena gimana tuh karena sudah dicolok di listrik jadi enggak berani ya nanti aja kita apa praktekan jadi di di food choper yang ini serinya CH100 CH100 itu memiliki pisau dua tingkat bedanya dengan CH200 pisaunya ada tiga tingkat jadi kalau mau menggunakan blender yang ini ini blender sekaligus super ya cara penggunaannya dilepaskan dulu pengaman pisaunya ini blendernya ukurannya satu setengah liter dimasukkan ke sini ininya tombolnya kalau satu pisau ini satu pisau ini untuk mencincang atau menghaluskan tapi tidak terlalu halus jadi kalau mau mau ingin yang lebih halus kita pakai lagi dua tingkat nah begini ya begini ya mudah mudah penggunaannya mudah tinggal dilepas dipasang jadi kalau misalnya satu kalau kita mau memblender yang tidak terlalu halus dipasang dua itu untuk mendapatkan hasil yang lebih halus ini bisa untuk menggiling daging bisa untuk membuat bakso dengan kapasitas yang lebih besar sampai dengan satu setengah liter tapi kalau misalnya kita untuk memblender daging Hai dengan berat yang lebih kecil kita bisa pakai yang ini saja yang ini saja ini wadah 700 mili ini bisa untuk menggiling daging bisa untuk menggiling bumbu bisa untuk buah rempah ya bedanya dengan ini ini bisa untuk memblender apa saja dari daging buah krim pasta gitu ya Nah kalau yang ini 700 mili sama memiliki dua tingkat pisau ya sama juga ada pengamannya dilepas dulu kalau misalnya mau pakai masukkan ke sini dipasin karena mama mau blender mau yang lebih halus jadi mau pakai dua ya oke Hai masing-masing punya tutup ini untuk tutup yang ini ya begini saja mudah Hai kok misalnya cairan kita bisa nuang dari sini membukanya juga mudah tinggal diangkat ini terbuat dari plastik ya jadi enggak terlalu takut enggak terlalu berat kalau misalnya sekian satu setengah liter ini terbuat dari kaca ini berat banget nah ini untuk apa ini untuk mengocok krim untuk membuat kocokan telur ya deh coba lihat deh jadi ini nanti cara kerjanya berputar bisa untuk memblender ya nanti kita akan coba sekarang mama mau coba yang kecil yang kecil dulu ya untuk menggiling bumbu jadi ini tadi udah 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 mau mempotongin pasang dulu pisaunya habis itu kita masukkan si bumbu dipotong itu agar lebih mudah menggilingnya ya memang aturannya begitu jadi biar enggak gubet di dalam ini dipasang di sini ya nih mudah nih mudah ya tengok terus di diputer untuk mengunci oke membukanya begini hmm mudah ya nah berbeda dengan blender yang biasanya mama pakai itu motornya kan di bawah kalau ini motornya di atas jadi cara penggunaannya begini ya Dito tengok-tengok ya ini pasangkan ke sini dipasin dengan ininya hmm tengok ya oke nah ini sudah kekunci ya sudah kekunci kit seperti tadi instruksinya itu detik jadi tidak boleh lebih dari 30 menit tapi tan apa bukan hitungan menit kita hitungan detik saja Insya Allah udah udah halus coba ya Bismillah tuh pelan-pelan begini belum belum ada satu menit ya kita lihat dulu kita lihat dulu seberapa ya ini seperti ini seperti ini belum belum halus kalau mau halus berarti nanti ditambah lagi kelihatan tapi kalau misalnya mau lebih halus lagi biasanya ditambahkan dengan minyak kalau misalnya untuk ditumis ya kalau tidak untuk ditumis biasanya ditambahkan dengan air biasa tapi kalau misalnya bumbunya mau ditumis menginginkan bumbu yang lebih halus biasanya ini diberi cairan yaitu minyak ini tanpa minyak ya sampai dengan kelembutan yang kita inginkan nah kita sekarang mau mencoba yang mencoba yang mangkuk yang besar kita coba pisau nya dua tingkat ya ya pasang dulu satu pasang dulu satu untuk memblender apa ya mama mau coba untuk memblender ini buah piir ya buah piir ya buah piir tuh agak keras dipotong-potong dulu untuk memudahkan pastikan pisau nya terpasang dulu habis itu buahnya masuk mama mau tambah susu ini untuk minuman adik pasang tutupnya udah gitu aja nah kita pasang ini sama ya dipasin disitu dipasin sini lihat kelihatan kelihatan oke oke tekan sebentar bismillah oke seperti itu nah kita tengok ini sebentar saja ya coba kita lihat seperti apa hasilnya lembut kalau misalnya mau lembut lagi berarti di ditekan beberapa kali lagi ya oke itu kemarin kalau yang daging kemarin sudah sudah mama coba daging dengan ini ya hasilnya halus tidak sampai satu menit udah untuk bisa membuat bakso oke selesai terima kasih terima kasih adik kakak kita coba untuk membuat yang lainnya lagi bye